Halo guys kembali lagi dengan gue Kurokes Kali ini mari kita bahas kisah masa lalu Sin Reglia dan roh Agung Reno yang menjadi kekasihnya Mereka berdua adalah orang tua Misa Reglia Dan ini sangat menarik sih Karena kisah Sin dan Reno emang cukup epic Jadi langsung aja kita masuk ke konten Dulu saat dirangkuman WN volume 4nya Kan kita udah pernah bahas masa lalu Sin dan asal-usulnya Tapi disitu gue kurang detail jelasinya dan mungkin juga kurang tepat Jadi disini gue akan ceritakan dengan lebih tepat lagi Jauh di masa lalu Sin adalah sebuah pedang yang diciptakan oleh para iblis kuno Untuk menghancurkan para dewa Jadi awalnya dia belum menjadi makhluk hidup yang mempunyai tubuh fisik Melainkan sebuah pedang yang sangat kuat Khusus untuk menghancurkan para dewa Tapi pedang itu mempunyai kehendak atau keinginannya sendiri Berhubung saking kuatnya pedang itu Di masa lalu tidak ada iblis yang mampu mengeluarkan potensi penuh dari pedang itu Dan para iblis gagal untuk menghancurkan para dewa Sampai akhirnya pengguna terakhir dari pedang itu Menyadari batas pemampuannya yang tidak bisa menggunakannya dengan maksimal Dan tidak mungkin untuk melayapkan seorang dewa Bukan berarti kekuatan pedang yang tidak sanggup menghancurkan seorang dewa Tapi penggunanya yang tidak dapat mengeluarkan potensi maksimalnya Jadi akhirnya sang pengguna terakhir memutuskan untuk mengorbankan semua kekuatannya Dan memberikan berkahnya pada pedang itu Dia berharap di masa depan nanti ada orang yang bisa menggunakan sin dengan baik Dan mengeluarkan potensi maksimalnya Lalu beberapa lama setelah pengguna terakhir menghilang Entah bagaimana pedang itu mendapatkan tubuh fisik sebagai iblis Dan menjadi makhluk hidup atau berubah menjadi sin Walaupun dia belum bisa memahami perasaan ataupun emosi Karena sumber sejatinya adalah berang iblis Yang dia tahu hanyalah bertarung dan bertarung Di masa itu sin menghabiskan sepanjang hidupnya untuk mencari lawan kuat Dan menantangnya untuk bertarung Sampai akhirnya di perang besar masa lalu Dia mengalahkan banyak sekali musuh kuat hanya untuk mengukur seberapa kuat dirinya Namun tidak ada satupun lawan yang bisa mengimbangi kekuatannya Mereka selalu bisa dikalahkan dengan mudah Sampai akhirnya tiba di masa Anos sudah dewasa Dan sudah dikenal sebagai raja iblis kejam Anos Voldigot Sin yang tahu itu pun langsung menemui Anos dan menantangnya untuk bertarung Tapi ternyata di pertarungan keduanya Anos sanggup menangkis semua serangan sin Bahkan setelah sin menggunakan ratusan pedang iblisnya Tentu sin baru merasakan itu selama hidupnya Dan dia bertanya pada Anos kenapa dia begitu kuat Lalu Anos menjawab karena yang lemah tidak akan bisa membantu siapapun Tapi giliran Anos yang bertanya balik Kenapa sin juga begitu kuat Sin hanya mengatakan kalau yang kuat ya karena dia kuat Iya waktu itu sin belum memahami emosi ataupun perasaan apapun Dia masih seperti pedang kosong yang tidak mempunyai tujuan hidup Akhirnya disitu Anos meminta sin menjadi bawahannya Dan sin juga menerimanya Karena akhirnya dia menemukan tuan yang layak untuk mendapatkan kesetiaannya Dan tentu karena Anos lebih kuat darinya Seiring berjalannya waktu sin mulai belajar memahami emosi dan perasaan orang lain Walaupun dia masih tetap kaku dan sangat polos Tapi dia akhirnya menjadi bawahan yang paling dipercaya Atau menjadi tangan kanan Anos Tentu dia juga harus menghadapi lawan-lawan terkuat Anos saat itu Termasuk sang pahlawan Kanon yang juga merupakan pendekar pedang seperti sin Banyak pertarungan yang dilakukan sin melawan Kanon di masa lalu Tapi pertarungan keduanya selalu berakhir imbang Sampai suatu waktu Kanon hampir saja mengalahkan sin pada sebuah pertarungan Dan itu membuat sin akhirnya melakukan latihan lebih keras Agar dirinya menjadi lebih kuat dan bisa mengalahkan Kanon Oh iya pada saat Anos menghancurkan matahari kancuran dan menyelamatkan Aberneu Dia juga menggunakan sin sebagai pedangnya yaitu sin Satsuki-ken Jadi sin berubah menjadi pedang seperti di masa lalu Cuma karena Anos yang menggunakannya Tentu dia bisa mengeluarkan potensi kekuatan sin dengan maksimal Bahkan itu sangat kuat Sampai bisa membelah matahari kancuran Aberneu Yang selama ini tidak ada yang bisa mendekati apalagi menggoresnya Karena awalnya sin diciptakan memang untuk menghancurkan para dewa Jadi kekuatannya dalam wujud pedang seperti kontor bagi mereka Lalu sehingga cerita pada saat roh Agung Linyon menghancurkan banyak pasukan iblis Anos berencana menyerang hutan roh Ardein untuk membelas perbuatannya Dia adalah roh agung yang sangat kuat dan merupakan penjaga hutan Ardein Yang menjadi tempat tinggal bagi Rastro Rumor atau legenda roh Agung Linyon adalah tetesan air pertama yang menciptakan air di dunia itu Setiap roh akan mempunyai rumor atau legendanya masing-masing Karena itu adalah sumber kekuatan dan kehidupan mereka Tapi saat itu sin bilang akan mengalahkan Linyon sendiri Bahkan sin bilang akan mengalahkannya hanya dengan satu kali serangan Di sini Anos pun mengizinkan sin Tapi dengan satu taruhan Jika sin bisa melakukannya Maka Anos akan mengabulkan apapun keinginan sin Tapi jika sin gagal mengalahkan Linyon dengan satu serangan Maka sin harus menghentikan gaya bicaranya yang formal Mungkin agar terlihat seperti teman gitu guys Soalnya gaya bicaranya sin kan formal banget Tapi kalau dirubah malah kelihatan aneh sih Akhirnya waktu itu sin berhasil mengalahkan roh Agung Linyon hanya dengan satu kali serangan Bahkan tubuh Linyon sampai terbelah menjadi beberapa bagian hanya dalam satu serangan Jadi dengan itu sin memenangkan taruhan Permintaan sin adalah ikut berenakan nasi ke masa depan Agar dadanya bisa melayani Anos untuk sekali lagi Anos pun menyetujui itu dan mengizinkan sin untuk melakukannya Lalu setelah kalahnya Linyon Akhirnya Kanon dan ibu roh Agung Reno keluar Untuk menghadapi pasukan iblis Anos Di masa lalu Kanon memang selalu bekerja sama dengan para roh Untuk mengalahkan para iblis Saat itu berhubung Anos yang akan menghadapi Kanon Jadi sin lah yang harus melawan Reno Dan mungkin disitulah pertemuan pertama antara sin dengan Reno Tapi untung saja tidak ada yang terbunuh di pertarungan itu Lalu setelah beberapa lama tepatnya sebelum Anos melakukan renekanasi Dia mengetahui kalau ayah para dewa yaitu Nusgalia Berat menjadikan Reno sebagai wadah yang akan melahirkan anak dewa Dengan tujuan untuk mengalahkan Anos nantinya Karena Anos sudah melawan Nusgalia dan berhasil mengalahkannya Tapi Anos yakin kalau dia tidak akan menyerah dan akan datang lagi ke hutan Ardein Jadi terpaksa Anos memerintahkan sin untuk menjaga Reno di hutan Ardein Dan tinggal di sana Sementara Anos mengorbankan dirinya dan melakukan renekanasi ke masa depan Namun seiring berjalannya waktu Sin malah menjadi semakin dekat dengan ibu Reno Karena Reno memang sangat baik dan dia adalah makhluk yang sangat indah Jadi sin belajar banyak darinya mengenai arti cinta kasih sayang dan sebagainya Tentu awalnya sin cukup kasar pada Reno dan terus memperhatikannya Karena sin sangat setia pada tugasnya yaitu menjaga Reno dari ancaman Nusgalia Tapi Reno cukup sabar menghadapi sifat sin yang masih sangat polos Dan perlahan Reno selalu mengajari sin apa itu kasih sayang Reno adalah ibu dari Semaroh dan tentu itu bukan hanya julukan atau rumornya saja Di hutan Ardein, Reno mempunyai taman dengan bunga yang sangat indah Dan dia selalu menyiram tanaman bunga itu dengan air mata kebahagiaannya Dari air mata Reno itulah nantinya akan melahirkan perroh baru lewat bunga indah yang selalu dia siram Jadi cara dia menyiram itu sambil duduk dan menangis di taman bunga gitu guys Dan juga sambil menebarkan kasih sayangnya untuk mereka Cuma bukan menangis karena sedih Tapi walaupun Reno menangis di saat sedih Air matanya juga akan melahirkan roh-roh kecil yang baru Tubuh Reno memang saat istimewa sih Nah, sin itu selalu menyaksikan Reno kalau sedang menyirami tanaman bunganya Karena apapun yang terjadi, dia harus selalu di dekat Reno Lama kelamaan, sin yang penasaran dan tidak memahaminya bertanya pada Reno Apa maksudnya itu? Reno pun selalu sabar menjelaskan banyak hal pada sin Dan lama-lama dia mulai memahami kasih sayang Reno pada Semaroh Tapi Reno sendiri juga mulai memahami sin Dan malahan Reno yang mempunyai perasaan lebih dulu pada sin Akhirnya seiring berjalannya waktu Sin mulai paham apa itu cinta dan mulai mencintai Reno Jadi mereka saling mencintai satu sama lain Lalu setelah menghabiskan waktu cukup lama Mereka berdua memutuskan untuk melakukan pecah pernikahan versi roh Gituis Dan tentu sebagai pasangan baru Mereka berdua melakukan malam pertama dan bercocok tanam Bahkan sampai 3 hari 3 malam tidak pernah keluar dari istana rohnya Dari situlah Misa Reglia atau Misanya Raymoli dikandung oleh Reno Tapi selama itu juga atau selama sin tinggal di Ardain Nosgalia belum menunjukkan pergerakannya Namun tanpa mereka sadari kedekatan sin dengan Reno Sampai Reno mengandung Misa sebenarnya sangat menguntungkan rencana Nosgalia Karena dari awal kan Nosgalia memang menginginkan Reno mengandung Dan melahirkan anak dewa yang nantinya akan digunakan untuk mengalahkan Anos Mau siapapun itu ayahnya Sehingga cerita pada suatu waktu di saat Reno masih mengandung Misa Akhirnya Nosgalia datang ke hutan Ardain dan menunjukkan dirinya di depan Reno Cuma sayangnya saat itu sin telat untuk menyadarinya Jadi Nosgalia segera membuat Reno tidak berdaya dan mengeluarkan roh yang sedang dia kandung Padahal itu belum saatnya bagi Misa untuk kelahir Lalu setelah itu Nosgalia menjadikan roh itu sebagai roh yang terhubung dengan rumor Avos Dilaviyah Karena sumber kekuatan dan kehidupan roh itu adalah rumor atau legenda Tentu itu sudah bertentangan dengan rumor ataupun takdir Reno sendiri Karena sebagai ibu roh Reno tidak boleh melahirkan anak selain roh Kebetulan di masa itu Kanon sedang menyebarkan rumor palsu mengenai Raja Iblis Avos Dilaviyah Untuk menghabis rumor mengenai Raja Iblis Anos Holdigut Jadi di masa depan semua orang akan mengenai Raja Iblis yang sesungguhnya adalah Avos Dilaviyah Tentu Kanon dan Nosgalia sama sekali tidak bekerja sama guys Kanon mempunyai tujuannya sendiri Cuma sayangnya hal itu dimanfaatkan oleh Nosgalia Agar nantinya anak yang terlahir dari Reno akan menjadi Avos Dilaviyah Dan itu berhasil Nosgalia lakukan Walaupun tak lama kemudian Sin datang menyelamatkan Reno dan berhasil mengalahkan Nosgalia Tapi dia sudah terlambat Apalagi saat itu Reno menderita luka yang sangat fatal Dan tidak mungkin untuk bertahan Roh yang dikandungnya juga sudah dikeluarkan secara paksa Dan akan terlahir menjadi Avos di masa depan nanti Akhirnya saat itu Reno harus meninggal Tapi dia berpesan pada Sin Jika nanti anak mereka lahir dan tumbuh menjadi orang Yang akan mengancam kedamaian dunia Atau digendalikan oleh Nosgalia Maka Sin harus membunuhnya dengan tangannya sendiri Tapi Sin menolak itu Dia akan tetap menyebarkan rumor mengenai Avos Dan membuat dunia di mana Misa bisa tetap menjalani hidupnya Yaitu di masa yang sama dengan Anos terlahir kembali 2000 tahun kemudian Sebelum mati Reno juga sudah memberikan nama untuk anak mereka Yaitu Misa Reglia Mungkin saat itu Sin percaya Kalau di masa depan nanti Anos bisa mengatasinya Walaupun nanti Misa harus bangkit menjadi Avos Dan bersekutu dengan Nosgalia Karena jika di masa lalu rumor mengenai Avos dihentikan Dan sampai menghilang Maka Misa tidak akan mungkin lahir Soalnya rumor adalah sumber kehidupan bagi Roh Makanya dia tetap melanjutkan rumor itu Tanpa memberitahu pahlawan kanon apapun Lalu setelah Reno meninggal Sin memutuskan untuk menjadi Raja Roh Menghentikan Reno dan tinggal di hutan Ardain Sampai 2000 tahun kemudian Sampai akhirnya Misa terlahir Begitu juga dengan Anos dan yang lainnya Tentu awalnya Misa tidak mengenal ayah dan ibu kandungnya Karena dia lahir dari rumor Tapi Sin meninggalkan beberapa petunjuk untuknya Yang nantinya akan dia gunakan bersama Anos Untuk mengetahui kebenaran masa lalu Walaupun cukup rumit untuk mengetahuinya Lalu setelah Anos galia muncul kembali Akhirnya Avos dalam diri Misa juga bangkit Dan berubah menjadi Raja Iblis yang kejam dan juga sombong Dia juga sangat kuat Karena kekuatannya terbentuk dari rumor mengenai Raja Iblis tirani Atau kekuatan Anos di masa lalu Walaupun ia tidak sekuat yang asli Atau Anos sendiri Tapi dengan kerjasama antara Anos, Sin, dan yang lainnya Misa bisa kembali dan bisa hidup Tanpa adanya rumor mengenai Avos di Levia Cuma saat menjadi Avos Dia memang sangat beda sih Bahkan tanpa ragu menyerang Rey Dan hampir saja membunuhnya Tentu setelah melewati pertarungan yang sangat sengit Dan juga mengalahkan Osgalia untuk selamanya Waktu itu Reno juga berhasil bangkit untuk sementara Dan membangkitkan para penjaga Ardain Seperti Linyon, Gigades, dan Serigala Petir Jenul Untuk melawan Osgalia Harusnya setelah pertarungan selesai Reno akan lenyap kembali Karena dia cuma bisa bangkit untuk sementara Tapi untung saja Anos bisa menjaga hal itu Dan juga merenangkan semisah sebagai roh murni Agar dia bisa hidup tanpa harus bergantung pada rumor mengenai Avos Dan rumor milik Reno juga kembali semula Karena bukan melahirkan anak setengah iblis Anos juga memaafkan keputusan Sin di masa lalu Yang memilih untuk tetap menyebarkan rumor mengenai Avos Agar Misa tetap bisa lahir Jadi setelah itu, Reno bisa hidup kembali bersama Sin Sambil terus menjaga hutan Ardain Dan tentunya bersama anak mereka Yaitu Misa Reglia Hutan Ardain itu tempat tinggal roh Seperti dunia para roh Gituis Tempat itu juga terpisah dari dunia luar Dan tidak banyak orang yang bisa memasukinya Bahkan di dalamnya ada banyak roh yang ukurannya luar biasa besar Ya seperti itulah kisah Sin dan Reno Sampai Misa terlahir di masa ini Dan bisa hidup bahagia Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini Jika ada kesalahan Gue minta maaf Atau kalian bisa koreksi aja di bawah Like jika kalian suka dengan video ini Dan beri selanjutnya Jika tidak suka, tidak apa-apa Thank you, Rahmampir Sampai ketemu di video lainnya Salam Kruges Terima kasih telah menonton!